5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Pasar kelas Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan Edo menjual es lilin Lani menjual aneka keripik Dayu menjual mie goreng Ayu menjual pisang goreng Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis Suasana kelas menjadi semara Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur Nah itu tadi pasar kelas yang diadakan oleh kelas Siti Banyak teman-teman di kelas Siti yang berjualan Dari jualan es lilin, keripik, pisang goreng, dan lain sebagainya Nah adik-adik mereka juga menampilkan tarian saat diadakannya pasar kelas Siswa yang menjual barang itu disebut apa ya adik-adik? Nah orang yang berdagang atau menjual barang itu disebut dengan penjual Siswa yang membeli barang disebut apa Heo? Ya siswa yang membeli barang itu disebut dengan pembeli Di pasar kelas siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang Melakukan apa ya mereka? Ya mereka melakukan jual beli barang Siswa membeli barang menggunakan Nah kalau kita membeli barang itu menggunakan apa adik-adik? Ya menggunakan uang Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas tadi adik-adik Ada es lilin, ada keripik, pisang goreng, alat tulis, ada mie goreng juga Lalu beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas Ya beberapa siswa menampilkan tarian Siti mengikuti kegiatan jual beri bersama teman-temannya Siti membawa uang 5.000 rupiah Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama Nah ini adalah pecahan uang Siti Yaitu 5.000 rupiah adik-adik Kalau ditukarkan harus dengan pecahan yang jumlah uangnya itu nilainya sama Kalau Kak Citrap tukarkan dengan pecahan uang 1.000 rupiah Maka diperlukan berapa keping uang 1.000 rupiahnya adik-adik Coba adik-adik hitung Kalau 1.000 ditambah 1.000 baru 2.000 Ditambah 1.000 lagi? 3.000 Ditambah 1.000 lagi? 4.000 Ditambah 1.000 lagi? 5.000 Berarti uang Siti 5.000 rupiah bisa ditukar dengan 5 keping uang 1.000an Sekarang kalau ditukar dengan uang 2.000 adik-adik 2.000 ditambah 2.000 Berapa ya 2.000 ditambah 2.000? Ya 4.000 Berarti masih kurang berapa ya untuk mencapai 5.000? Ya kurang 1.000 rupiah Jadi bisa ditukar dengan 2 lembar uang 2.000an dan 1 lembar uang 1.000an Kalau ditukar dengan uang 1.000an? Nah kalau ditukar dengan uang 1.000an 1.000 ditambah 1.000 Baru 2.000 2.000 ditambah 1.000 3.000 Nah kalau ditambah 2.000 5.000 Berarti bisa ditukar dengan 3 lembar uang 1.000an dan 1 lembar uang 2.000an Sekarang kalau ada uang 2.000 rupiah Itu kalau ditukar dengan pecahan uang yang nilainya sama bagaimana ya? Nah disini Kak Citra akan tukar dengan uang 1.000 rupiah 1.000 rupiah logam ya adik-adik ya Kalau 1.000 rupiahnya 1 keping baru 1.000 Kalau 1.000 rupiahnya ada 2 keping sudah 2.000 Berarti 2.000 rupiah itu bisa ditukar dengan 2 keping uang 1.000 rupiah Kalau Kak Citra tukar dengan uang 1.000 rupiah kertas dapat berapa ya 2.000-nya? Ya berarti mendapatkan 2 lembar uang 1.000an Maka nilainya sama yaitu 2.000 rupiah Kalau Kak Citra tukar dengan 500 rupiah Coba kita hitung ya 500 ditambah 500 Baru 1.000 Kalau ditambah 500 lagi Baru 1.500 Kalau ditambah 500 lagi Sudah 2.000 Jadi uang 2.000 rupiah bisa ditukar menjadi 4 keping uang 500an Perhatikan gambar ini adik-adik Ini ada gambar makanan atau barang-barang yang dijual di pasar kelas tadi Ada pisang goreng seharga 500 rupiah Ada es teh 1000 rupiah Ada es jeruk 2.000 rupiah Dan ada buku tulis 3.000 rupiah Nah kita mau pasangkan antara Gambar barangnya dengan pecahan uangnya Kalau pisang goreng itu harganya 500 Maka pecahan uang yang sesuai yang mana adik-adik Kita lihat ya Apakah 500 dan 500 Tidak Kak Citra Ini jumlahnya 1.000 1.000 dengan 2.000 Oh tidak Ini jumlahnya 3.000 1.000 dengan 1.000 Ini jumlahnya 2.000 200 ditambah 200 ditambah 100 Iya ini jumlahnya 500 Sama dengan harga pisang goreng Maka kita garis nih adik-adik Harga pisang goreng 500 rupiah Lalu es jeruk nih adik-adik Harganya berapa ya? 2.000 rupiah Mana yang 2.000 rupiah? Ya yang ini ya adik-adik Ini nilainya 2.000 rupiah Lalu es tehnya harga 1.000 Mana yang nilainya 1.000 rupiah? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya gambar yang pertama ini adik-adik Maka buku tulisnya seharga 3.000 adalah gambar yang berikutnya Jawablah pertanyaan di bawah ini Yang pertama barang apa yang harganya paling murah adik-adik? Ya yang paling murah adalah pisang goreng Lalu barang apa yang harganya paling mahal? Buku Nah sekarang kita urutkan Barang-barang di atas dari harga yang paling murah Yang paling murah adalah pisang goreng, es teh, es jeruk, lalu yang paling mahal adalah buku Kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa Beberapa siswa menari menanam jagung Adik-adik tau kan lagu menanam jagung? Nah disitu bisa dibuat tarian Ini adalah gerakan-gerakan tarian menanam jagung Gerakan awal ketika masuk panggung Gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri Kakinya jalan di tempat Lalu gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka Gerakan ini adalah gerakan mengajak Gerakan berikutnya adalah gerakan menanam Kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk dan pandangan ke telapak tangan Berikutnya gerakan silang dada Tangan menyilang di dada lutut ditekuk Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan mengambil cangkul Tangan kanan di depan bawah Tangan kiri dan kaki menyilang Dilakukan secara bergantian Gerakan berikutnya adalah gerakan mencangkul Kedua tangan melakukan gerakan mencangkul Lutut sedikit ditekuk Tangan kanan dipinggang tangan kiri ke samping kepala Gerakan kaki jalan di tempat Lalu gerakan berikutnya Kedua tangan diayun sambil berputar Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar Itu tadi gerakan menanam jagung adik-adik Jadi kalian bisa cari tahu video gerakan tari menanam jagung Demikian tadi pembahasan kita adik-adik di tema 3 Tugasku sehari-hari Subtema 2 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya